Intro Amin Supriyatna Sugandi atau Amin, komedian yang lahir di Jakarta 7 November 1980 ini dikabarkan putus dengan mantan istrinya Evelyn Nada Anjani yang resmi bercerai pada tahun 2017 lalu. Sebelum Evelyn, ia juga sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Indah Dari Mindrayati, mantan istri Cesar yang kini sudah menikah dengan Andres Sadam. 9 Juli lalu, lewat postingan Instagramnya, Amin menuliskan rasa syukur dan ucapan terima kasih karena bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik. Ia juga memposting foto bersama kerabatnya dengan kepsien berbahasa Inggris yang dinyatakan depresi tidak mampu membunuhnya semudah itu. Benarkah Amin pernah mengalami depresi? Lalu bagaimana Amin mengatasi depresi yang ia alami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang saya mau ngerumpi lagi sahabat-sahabat saya satu lagi, yaitu Amin. Akan suka kepo-kepo Instagramnya Amin ya. Ada yang membuat aku bertanya-tanya, yaitu postingannya yang seperti ini. Coba kita lihat postingannya ya. Daripada cuma diomongin, tanya langsung aja sama orangnya. Bunyiannya adalah seperti ini. This precious people that all I ever had, I will never be alone nor be crazy. Depression cannot kill me that easy. I had them and yes my God even bigger than this. Katanya seperti itu, ngerti orang kok. Jelasin, Ming, jelasin ini artinya. Itu gue cuma nyontek dari internet. Enggak, gue cuma nyontek dari internet. Karena gue tau temen-temen atas gue juga pembelaga keren, makanya soalnya dia istri ya kan. Oh iya, aku juga suka gitu sih. Enggak, tapi pasti aku pun kalau apa. Itu tapi ada apa sih dengan Amin. Amin tuh kemana aja sih tiba-tiba. Kemarin sempat hilang gitu. Gue jadi TKI gue. Enggak. Kan tau Eike dari dulu kayak apa kan. Maksudnya, sorry ya ini gue belak-belakan aja. You know lah. Ada masalah apapun, gue tipe yang kalau misalnya itu berita bahagia, pasti bakal gue sembarkan. Tapi gue tidak akan pernah memilih jalan untuk cari rejeki lewat buka aib, gimmick, segala macem. Dan who am I to judge? Siapa gue ngehakimin hak yang lainnya gak sih? Tapi kalau gue enggak lah, enggak mau lagi. Enggak mau ya. Kalau berita sedih, berita sedih, berita enggak enak, udah buat kita doang. Itu yang berita bahagia, kita sebarkan gitu. Nah ini dari postingan ini pada saat kamu posting itu, apa sih sebenarnya yang ingin kamu sampaikan, Amin? Yang disampaikan adalah pada akhirnya, apapun yang terjadi, keluarga, teman baik itu tuh selalu ada buat kita itu doang. Kalau pasangan, pacar, mantan istri atau mantan suami, ada bekasnya jadi enggak baik-baik, jadi kayak susah untuk menjalankan silaturahmi, enggak apa-apa. Tapi namanya keluarga, mereka bakal stick with you forever gitu aja, bakal tinggal sama lu seterusnya gitu. Enggak, tapi ada kata-kata depression. Banget. Not kill you that easy gitu. Sebenarnya, kalau aku tuh tipe yang gak mau denial, gak pernah mau menyangkal bahwa kita punya problem. We have problem. Nah kita tahu bahwa kita depresi, kita punya, kita insecure, kita kesepian, kita feeling lonely. Nah ketika kita mengakui itu, kita punya kesadaran untuk cari, bukan pengobatan ya, cari pengobatan atau solusi lah supaya kita gak kayak gitu. Nah mostly di kita itu kan, banyak orang kayak gitu. Tapi gak ngerasa bahwa mereka tuh sakit gitu kan, jadinya pada gila ini sosial media, betul. Terus akhirnya kamu udah nemu obatnya belum dari gagal lo, apa itu? Kalau kemarin katanya nyari rumah, nyari home. Home, tanda kutip ya. Ya home ya gak mau. Nah sekarang akhirnya kamu... Nyari rumah home, cari kontrakan-kontrakan abis. Enggak cari-cara sama. Enggak cari kontrakan. Ya cari kontrakan om. Udah nemu belum home-nya? Belum. Home-nya... Home apa ya? Masih homelon. Masih homelon. Homo sapien manusia ya? Homo sapien. Enggak. Homo sapien itu bahasa biologis untuk manusia. Iya kan? Betul, betul. Iya, iya, iya. Iya kan? Oke coba sekarang kita describe foto. Coba Amin, kalau kita tunjukin foto seperti ini. Apa yang masih kamu rasakan ketika melihat foto berikut ini? Coba kita lihat. Ini salah satu hal yang kamu sempat cerita. Bahwa ini juga membuat emosi, perubahan, banyak kehilangan pada masa-masa itu. Yang membuat kamu sempat impresi. Apa ya? Kalau lihat kayak gini sih, gue malah senyum bahagia ya. Jadi kalau gue meninggal, gue hanya banyak dosa. Karena anaknya udah meninggal dari bayi, katanya bakal jemput kita dari surga. Jadi gue sempat mikir, seberangsek apapun gue, anak gue bakal jemput gue dari surga. Iya gak sih? Tetap ya, tetap ya. Enggak, udah. Tapi itu tetap masih sedih ya? Iya, pasti ya. Oke, next yang berikut. Kayaknya ini nih. Sekarang kantung kemihnya di kantung mata. Jadi sekarang jadi pengen ke belakang. Oke, ini kalau kamu lihat foto ini adalah foto diri kamu sendiri ya? Amin. Kamu ingin memberi nasihat apa sama orang itu? Apa ya? Ya ngasih lihat. Ya this is who I am aja gitu. Pengen. Kamu bilang apa nih Amin yang kemarin itu, yang dulu-dulu? Bila apa, kangen aja. Kamu kangen? Kangen sama Amin yang dulu? Amin yang apa? Amin yang masih punya orang tua, Amin yang masih punya pasangan, Amin yang kayak dulu hidup tuh gak sesulit sekarang gitu. Amin yang gak terlalu lonely dan kesepian kayak sekarang gitu kan. Jadi kayak kangen aja. Kayak kangen aja punya keluarga itu aja sih. Jadi kamu masih merasa kosong ini? Kayaknya semua everyone else juga ya. Kayaknya semuanya juga ngerasa. Ada gak sih di sini yang gak ngerasa gak kosong? Iya gak sih? Cuman bedanya adalah kita jujur atau apa ya, jujur atau gak jujur. Kalau saya memilih untuk jujur, karena dari situ saya bisa cari solusi gitu kan. Udah gak mau lagi belagak. Pura-pura bahagia itu butuh tenaga kan. Pura-pura baik-baik aja itu. Jadi kira-kira kekosongan kamu itu bisa terisi gak kalau kamu misalnya punya pasangan? Partner kali ya? Partner. Partner. Whoever it is gitu kan. Partner aja gitu. Jadi partner aja yang ngertiin. Saya di usia yang udah mateng ya. Purpose-nya itu, tujuannya itu cari tenang. Kalau udah tenang bahagia ngikut. Percuma bahagia kalau gak pernah bisa ngasih ke tenaga. Jadi sekarang udah tenang belum? Belajar ikhlas sekarang kali ya. Belajar ikhlas. Ada yang belum bisa diikhlasin? Harus diikhlasin. Kalau yang berikut ini. Kehilangan sosok ini. Sudah kamu ikhlaskan belum? Ya haruslah. Kan ada lagunya Unmatched yang sedih banget. Hatiin, hatinya rindu. Kemarin juga waktu sama kayak kamu. Kemarin lagi bingung banget. Tiba-tiba teman baik ngelepon lagi bingung lagi apa. Teman baik ngelepon kayak. Udah lama banget kayak. Amin hari oke. Langsung ngangis. Kayak ya gitu udah. Ini untung bolong. Udah? Masih ada sepi, masih ada sedih. Udah nemu belum sini? Udah nemu apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk tenang? Atau kalau kamu merasa tenang itu kalau kamu melihat apa? Atau kamu mendengar atau kamu berada di posisi apa? Tenang. Kalau melihat dia. Kalau udah gak ada? Kan ada di sini. Ada di sini. Jadi cara kamu untuk mendapat keterangan adalah selalu mengingat. Almarhumah. Si tepuk tangan dong buat Amin. Terima kasih untuk sharing. Terima kasih untuk kejujurannya ya. Mudah-mudahan. Ya ini kan sebuah perjalanan ya Amin ya. Mudah-mudahan. Dilempingin aja aja dipakai drama ya. Iya benar sih. Benar-benar aku setuju ya. Dilempingin aja dipakai drama. Oke baiklah. Sharing cerita. Siap kita. Siap kita dimanapun pasti ada. Kadang-kadang saat yang sepi. Aduh aku mau kemana tujuanku apa. Kok ada yang kosong. Ada yang hilang. Larinya kesini larinya kesana lari kemana. Gak usah lari kemana-mana ya. Disadari aja ya diisi dengan. Mungkin dengan cinta. Berbagi dengan sesama. Mungkin. Kita akan kembali lagi. Tetap di Rumpi. Masih.